Pemirsa sedikitnya 10.000 warga di tiga distrik di Papua Tengah terdampak kekeringan dan kelaparan akibat cuaca ekstrim. Bantuan didistribusikan secara bertahap lantaran keterbatasan transportasi udara dan karena faktor cuaca yang tidak menentu. Penyerahan bantuan untuk warga terdampak kekeringan digelar di kargo bandara Moses Kelangintimika. Menko PMK Muhajir Effendi dan Kepala BNPB Pusat Legend TNI Suharyanto menyerahkan bantuan sosial secara simbolis kepada warga tiga distrik di Kabupaten Puncak, Provinsi Papua Tengah yang kena dampak kekeringan dan kelaparan akibat cuaca ekstrim. 900 kg bantuan berupa beras, makanan siap saji, susu, sembako, tenda gulung, selimut, dan pakaian anak-anak. Kedepannya pemerintah akan membangun gudang pangan di dekat bandara distrik Agan Dugume, Kabupaten Puncak, Papua Tengah. Tadi sudah diskusi dengan Pak Panglima, dengan Pak Bupati, dan juga Kepala BNPB untuk mencari alternatif solusi yang permanen. Antara lain nanti akan kita usulkan kepada Bapak Presiden, akan kita bentuk kajian yang lebih cepat lagi. Tapi gambaran sementara itu kita akan membangun semacam lumbung pangan. Bapak Presiden, akan kita membangun semacam lumbung pangan.